Pemirsa memperingati hari perempuan internasional sejumlah perempuan yang tergabung dalam perempuan Indonesia melawan menggelar aksi sebagai upaya menjaga prinsip demokrasi serta melindungi hak perempuan. Untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, kita telah terhubung dengan rekan Muhammad Zul Hilmi. Hilmi, seperti apa? Selain mendesak menjaga demokrasi dan hak perempuan, apa saja yang disuarakan masa di sana Hilmi? Selamat siang Yudi dan juga pemirsa untuk saat ini memang masih berlangsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah organisasi perempuan dan juga aktivis HAM yang dilakukan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan memang jika kami memantau sejak tadi beberapa tuntutan yang disampaikan oleh masa yang sudah berkumpul sejak pukul 7 pagi tadi ini, memang ada beberapa isu yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa pada siang hari ini. Dimana diantaranya mengenai hak-hak dan juga perlindungan kepada kaum perempuan di Indonesia, kemudian ada juga mengenai situasi demokrasi di Indonesia saat ini, dan juga menuntut untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan untuk mengetahui secara detail apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para masa aksi pada siang hari ini, sudah bersama kami Mutiara Ika, salah satu aktivis perempuan yang tergabung dalam aksi hari ini. Selamat siang Mbak Ika. Selamat siang Mas. Oke, Mbak Ika mungkin bisa jelaskan secara detail apa saja keresahan yang disampaikan oleh teman-teman pada siang hari ini, Mbak. Iya, jadi kami sangat resah dengan situasi demokrasi yang menurut kami sedang mengalami kemerosotan ya. Kami lihat ini dari 10 tahun pemerintahan Jokowi. Kebetulan tahun ini adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi ya, sehingga kami punya kesimpulan terhadap itu. Pertama, Presiden Jokowi ini selama 10 tahun kemudian sudah membuktikan bagaimana dirinya memang menjadi aktor utama yang melanggengkan kepentingan oligarki. Dengan berbagai kebijakan yang justru memiskinkan perempuan dan juga masyarakat. Yang kedua adalah adanya intimidasi, penangkapan, kemudian juga kriminalisasi, bahkan persekusi bagi kawan-kawan perempuan, kawan-kawan pembelaham, dan pejuang keadilan yang lain. Yang itu masif terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ketiga itu kami juga sangat resah bagaimana kemudian Presiden Jokowi ini melanggengkan impunitas. Kami melihat pengusutan kasus pelanggaran HAM itu sangat penting bagi perempuan karena kami ingin pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu itu tidak berulang. Tapi dengan impunitas yang ini diperlihatkan kepada Presiden Jokowi salah satunya adalah dengan tindakan memberikan pangkat kehormatan kepada Bapak Prabowo yang adalah terduga pelanggar HAM berat masa lalu. Ini sangat menyakiti hati perempuan. Jadi itulah yang menjadi keresahan kami dengan situasi demokrasi yang merosot sekarang. Kalau bisa dilihat untuk saat ini kan memang mayoritas peserta aksi adalah perempuan ya Mbak. Kemudian apa yang membuat akhirnya para perempuan ini tergerak hatinya untuk melakukan aksi pada siang hari ini? Iya, karena kami ingin aksi seperti ini terus mas. Dengan tidak adanya demokrasi, dengan situasi demokrasi yang merosot dan kemungkinan akan hilang misalnya, kami tidak bisa berekspresi seperti ini. Kami tidak bisa membela hak-hak kami sebagai perempuan untuk bebas dari kekerasan. Kami akan sulit berorganisasi, kami akan sulit berkumpul, kami akan sulit aksi. Makanya hari perempuan internasional ini menjadi penggerak bagi kami untuk mempertahankan, menjaga demokrasi. Karena kami sudah memiliki, karena perjuangan kami berat ya mas ya. Kami sudah memiliki banyak sekali capaian juga dari perjuangan yang kami lakukan. Salah satunya adalah undang-undang tidak bidana kekerasan seksual. Kami mau itu terimplementasi dengan baik dan itu tidak akan bisa terjadi kalau demokrasinya merosot. Untuk saat ini, proses pemilu 2024 masih berjalan di KPU, Mbak. Kalau aktivis perempuan melihat pelaksanaan pemilu 2024 seperti apa, Mbak? Menurut kami ini adalah pemilu yang paling kacau sepanjang reformasi. Dan kami melihat juga ini ada pengaruh kuatnya oleh Presiden Jokowi yang memang dari awal ingin cawe-cawe atau melakukan pengondisian politik. Kami rasa ini sangat pencetudai pemilu yang seharusnya menjadi ruang yang demokratis, ruang yang bebas, adil dan jujur. Yang seharusnya menjadi pesta wakyat. Tapi justru banyak sekali kecurangan di dalamnya. Kemudian jika hal ini terus terjadi, Mbak, di demokrasi Indonesia, kekhawatiran apakah yang dikhawatirkan oleh kaum perempuan khususnya bagi teman-teman di aktivis perempuan ini, Mbak? Kekerasan diskriminasi yang mentarjet para kawan-kawan perempuan pembela HAM ini akan semakin kuat. Karena sebagai perempuan yang berjuang, ini kami punya tantangan yang khusus, Mas. Karena kami sering mendapatkan ancaman kekerasan seksual, perkosaan. Itu sering kami terima, sehingga kalau hal-hal pelanggaran HAM masa lalu dan juga pelanggaran HAM masa kini itu tidak menjadi perhatian negara dan demokrasi justru diabaikan, impunitas justru dilanggankan, maka ancaman terhadap kami sebagai perempuan pembela HAM ini akan semakin besar ke depan. Mungkin terakhir, Mbak, pertanyaannya adalah jika nantinya kekhawatiran ataupun keresahan yang disuarakan hari ini tidak didengarkan oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan ke depannya, Pak? Kami akan terus bergerak, kami akan berkonsolidasi, kami akan menyatukan kekuatan dengan kawan-kawan perempuan dari berbagai kota. Di sini saja yang hadir itu tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari kota-kota yang ada di sekitarnya, bahkan dari Maluku, kemudian juga Jayapura, dan kota-kota lain yang jauh di sana. Dan kami akan menguatkan ikatan kami sebagai sesama pergerakan perempuan, karena itulah satu-satunya harapan bagi kaum perempuan Indonesia saat ini. Baik, terima kasih banyak, Mbak Ika atas waktunya, semoga apa yang diresahkan pada hari ini dapat didengar oleh pemerintah. Ya, Yudi dan juga pemirsa, jika kami dapat sampaikan bahwa untuk arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda saat ini memang masih cukup ramai lancar, namun untuk jalan di depan jalan Medan Merdeka Selatan ini untuk saat ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian, dan untuk saat ini pun juga sejumlah personil dari Polres Jakarta Pusat dibantu juga oleh tim dari Satpol PP DKI Jakarta sudah berjaga di sini untuk mengamankan aksi pada siang hari ini. Demikian, Yudi. Baik, Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda, kami menunggu bagaimana perkembangannya.